Hai Oke guys selamat siang kita akan memasang belajar memasang ring teston atau ring seher Oke guys sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like share dan subscribe jadi kali ini kita akan ras masalah cara pasang ring seher atau ring teston di motor Honda Scorpio yang baik dan benar sesuai aturan pabrikan coba kita perhatikan yang pertama disini nih coba nampak ya medakannya ini ini mana yang lebar mana yang kecil ini kan udah nampak kalau yang lebar itu tandanya itu in ini kecil itu X jadi kali ini kita akan belajar masang ring teston Oke ini untuk yang udah mau habis melakukan apa namanya ini boring naikano persis namanya kan ini diganti teston bicaranya seperti ini terus yang pertama kita harus tahu berapa jaraknya kita buat ini sekitar 360 derajat jadi dibagi tiga tuh udah kita buat bentuk seperti ini tadi sesuai cowokan tadi kan kalau dia cowokan yang gede itu pertandanya platin kalau cowoknya kecil itu plat X dan ada juga peston yang udah ditandai in sama X dan kalau misalnya di amal Scorpio ini udah ada tandanya juga tanda patahnya itu pertanda untuk X atau untuk knalpot ring buang jadi sesuai tadi 360 derajat jadi itu kita bagi tiga bagian 300 balik 360 bagi 3 jadi oke kali ini biar terang kita pasang langsung teks yang pertama kita ambil dulu ring ring olinya ring olinya coba perhatikan tanda lengkungan tanda lengkungan itu yang tanda putus yang ini tanda putusnya ini harus menghadap seperti ini seperti ini oke nampakkan guys nah sudah pasang di tengah seperti ini jadi lengkungannya itu gini yang itu harus menghadap ke bawah oke nah tapi ini terus ring olinya yang tipis yang tipis mau dibolak-balik juga enggak apa-apa tapi khusus ring olinya dia sekitar di 120 derajatnya ya kini disini selesai panah bisa perhatikan putusnya panas nah ini disini nah ini disini oke jadi untuk yang ini kan ada yang ada yang hitam sama ada yang putih kalau yang hitam ini ini adalah ring pengikis oli ini ring kompres kan bisa dikira ini cara masangnya harus diperhatikan juga angka yang ada disini di ring piston ini enggak jelas nah jelas mana iya nek dari jam apa tadi oke coba perhatikan ini kan ada angkanya nih ini jangan terbalik kalau ini terbalik jadi oli akan bocor oli akan bocor ini bisa-bisa cepat minta boing lagi jadi ini untuk ring pengikis oli dari bentuknya juga ada ada semacam tirusnya gitu ada kalau misalnya saya pegang gini kita raba gini nah ini ada ada tajamnya kalau ini rumput jadi tandanya jangan lupa ini untuk bentuknya di posisinya di in di nomor 2 seperti ini tapi jangan lupa angkanya harus menghadap ke atas jangan menghadap ke bawah nanti kok menghadap ke bawah makin jam aja besok udah ngepul aja semuanya kenapun ya seperti ini sebaik tanda tadi ini kan 120 derajat oke oke nampak guys untuk ring kompresinya juga sama jangan terbalik angkanya ini harus menghadap ke atas seperti ini jangan seperti ini jangan seperti ini angka wajib menghadap ke atas saya perhatikan kan dia posisinya sekitar 120 derajat juga oke oke guys semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di di like subscribe dan di share ingat yang pertama ring oli channel ini ini sambungannya yang untuk ring yang tengahnya ini ring oli ini disisikan di 180 derajat terus dibagi ring tipisnya 120 derajat 120 derajat untuk ring pengikis oli juga seperti itu 120 derajat untuk ring kompresinya juga seperti itu 120 derajat oke terima kasih semoga bermanfaat kuku ireng thank you so much terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!